Jadi kamu tinggal menekan tombol ini untuk dapat membuka pintu mobil ini Halo Sobat Langgananku, kembali lagi di channel video langgananku Kita akan mereview mainan yang keren yaitu mobil remote ini teman-teman Mobil remote ini memiliki fitur buka tutup pintu mobil loh Yang bikin mobil ini tambah keren Mobil remote ini memiliki dua warna yaitu warna merah dan warna orange Warna orangenya adalah seperti ini Sedangkan warna merah penampakannya adalah seperti ini Review mobil ini kita akan bagi menjadi dua video ya Yang pertama kita akan mereview mobil yang berwarna merah dulu Mobil remote ini memiliki fitur yang dapat bergerak ke segala arah Kemudian memiliki pintu yang bisa dibuka dan dilengkapi dengan kecepatan yang tinggi Serta memiliki lampu Mainan ini juga direkomendasikan untuk anak usia 3 tahun ke atas ya Dan mobil remote ini memiliki skill 1 banding 18 Fungsi yang ditawarkan oleh mobil remote ini adalah dapat bergerak maju Bergerak mundur Berbelok ke kiri Belok ke kanan Mengeluarkan lampu Dan memiliki pintu yang bisa dibuka Langsung saja yuk kita unboxing mainan mobil remote yang satu ini Inilah yang terdapat di dalam paket mainan ini Yang pertama ada remote control yang berbentuk seperti ini Kemudian yang kedua ada mobil remote yang berwarna merah seperti ini Next ada bungkusan begini nih Kita buka dulu ya Ternyata isinya adalah baterai yang bisa dicas ulang teman-teman Baterai ini ada 3 buah Dan berkapasitas kan 700 mAh Ini sepertinya baterai untuk si mobilnya saja ya Sedangkan untuk si remote control Kamu harus menyediakan sendiri 2 buah baterai AA teman-teman Langsung masukkan baterai cas ulang tadi ke dalam mobil ya Kemudian tombol on ada di sebelah sini teman-teman Dan setelah dinyalakan ada lampu berkedip pada mobilnya Jangan lupa masukkan baterai pada remote controlnya Jadi remote control ini memiliki pintu yang bisa dibuka Langsung kita cobain aja ya teman-teman Jadi selama kita menekan tombol pembuka pintu mobil disini Maka dia akan bergerak buka tutup terus teman-teman Sedangkan tombol yang di sebelahnya hanya fantasi ya Yang bisa ditekan hanyalah ini Mari kita lihat seberapa besar kecepatan mobil remote ini Saya akan coba majukan ya teman-teman Dari putaran rodanya tampak cepat sekali ya Sedangkan untuk tombol yang ada disini Untuk bergerak ke kiri dan ke kanan Pengatur arah roda ban adalah di sebelah sini teman-teman Jadi sebisa mungkin arahnya berada di tengah ya Jangan berada di samping Ternyata untuk bagian lampu mobilnya bisa menyala loh teman-teman Ketika mobil ini bergerak maju Sedangkan ketika bergerak mundur Lampu mobilnya tidak akan menyala ya Hanya akan menyala ketika bergerak maju Terima kasih telah menonton! Cara bermain mobil remote ini sangat simpel ya teman-teman Karena dari segi arah tuasnya saja sudah bisa tahu fungsinya apa Yang ini tuasnya bergerak ke kiri dan ke kanan Berarti fungsinya untuk berbelok Sedangkan tuas ini bergerak ke atas bawah Artinya untuk maju dan mundur Plus tombol putih ini adalah tombol untuk membuka pintu mobil remote ini Langsung kita contohin saja ya pemakaiannya Saya akan menekan tombol ini untuk membuka pintu mobil remote-nya Kemudian saya akan mencoba untuk maju mundur dengan menekan tuas sebelah kiri Tuas kanan untuk berbelok ke kiri dan juga ke kanan Untuk putaran mobilnya agak sedikit berbeda ya teman-teman Ketika berputar ke depan putarannya tidak mencakup ruang yang lebar Tapi ketika berputar ke belakang putarannya mencakup ruang yang cukup lebar nih Tapi ya dinimati saja sih mainnya Tetap keren kok untuk dimainkan Well itu tadi permainan dari mobil remote ini Mobil remote ini memiliki tulisan FXSK Dan di bagian bawah mobil remote ini juga tertulis memiliki frekuensi sebesar 27mAh Terlihat mobil ini ketika dibuka pintu mobilnya Hanya membuka dua pintu mobil saja teman-teman Sedangkan bagian belakang tidak ikut terbuka Ternyata ini dinaikkan secara manual ya Kenapa tidak ikut kebuka ketika diperintahkan remote control ya Entah juga sih Desain mobil remote ini keren ya teman-teman Cukup keren untuk dimainkan dan sporty banget Dan mobil ini boleh banget kamu beli karena ini cukup murah ya Yaitu sekitar 120 ribu rupiah Dan bisa dicas ulang loh Jadi kita mendapatkan charger untuk dapat mengecas baterai yang diberikan pada mobil remote ini Lokasi pengecasannya adalah di bagian bawah mobil di sebelah sini Nampak kan ada tulisan CHA Artinya adalah charge Tapi sebelum mengecas mobil remote-nya kita tutup dulu ya Kemudian tinggal masukkan saja kabel charging ke dalam port ini Next tinggal masukkan kepala charger ke dalam stop kontak Lakukan pengecasan selama kurang lebih 2-3 jam ya Agar nantinya kamu bisa memainkan mobil remote ini lebih lama dan juga puas Sekian review kami untuk mobil remote ini Sekian review kami untuk mobil remote ini Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!